Berikut ini adalah hasil pertandingan, klasemen, dan top skor Liga Voli Korea Selatan Putaran ke-5. Namun sebelum kita ke videonya silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Jika sudah klik, mari kita lanjut. Red Sparks menang 3-1, 30-28, 25-17, 23-25, 25-18, atas IBK Altos pada laga pertama putaran ke-5 Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Kamis, 1 Februari 2024. Megawati Hangistri Pertiwi mencetak 24 poin dalam pertandingan ini, dual ketat terjadi pada set pertama. Tosium Hiseon dimanfaatkan Megawati dengan Spike Apik yang membawa Red Sparks umdul 3-2. Back atap Megawati juga yang membawa Tuan Rumah menjauh dengan keunggulan 14-8. Open Spike Yukseo yang membuat IBK memperkecil ketinggalan jadi 9-14. Akan tetapi situasi itu juga yang menjadi titik balik tim tamu memberikan perlawanan sengit. Back atap Megawati yang dianulir karena line-over. IBK mendekat dengan 11-14. Setelah menyamakan skor jadi 14-14 lewat blok Abercrombie, IBK berbalik unggul 15-14 melalui blok Yukseo yang yang menahan smash Megawati. Kedua tim saling meraih poin hingga 24-24. Sampai akhirnya, 2 poin beruntun dari Liso yang memberikan keunggulan bagi Red Sparks 30-28 pada set pertama. Pada set kedua, pertarungan Red Sparks dengan IBK hanya berlangsung hingga 21-11 untuk Tuan Rumah. Karena setelah itu tim asuhan Ko Hejin ini sulit dikejar tim tamu. Smash Yukseo yang yang keluar lapangan membawa Red Sparks unggul 15-11. Red Sparks menjaga jarak dengan keunggulan 19-14 berkat Spike Megawati. Blok Junghoi yang atas Spike Abercrombie membawa Red Sparks makin dekat dengan keunggulan di set kedua, 23-15. Spike Megawati melepaskan Spike tajam yang membuat Red Sparks unggul 24-16. Momen itu diwarnai dengan lepasnya tali sepatu Megatron. Red Sparks unggul 2-0 atas IBK setelah unggul 25-17 pada set kedua usai Spike Gia yang gagal dikembalikan Yukseo yang. Pada set ketiga ini bola lebih banyak diberikan kepada Gia. Efektivitas serangan Gia lebih bagus ketimbang Megawati, 57,14 persen berbanding 37,50 persen. Back attack Megawati membuat IBK jauh tertinggal 12-3. IBK yang sempat tertinggal 7-15 meraih 4 poin beruntun guna mendekat dengan 11-15. Servis Megawati Aceh, Red Sparks unggul 20-15. Tetapi Spike Megawati yang terlalu panjang membuat IBK mendekat dengan 21-22. Pada set keempat Red Sparks bermain lebih baik dengan meminimalkan kesalahan. Itu ditandai dengan menjauhnya selisih poin dari unggul 17-15 menjadi 23-17. Megawati jadi penentu kemenangan Red Sparks atas IBK, 3-1. Spike Megawati yang tidak bisa dibendung lawan mengantar Red Sparks menang 25-18 pada set keempat. Megawati total mengemas 24 poin dengan persentase serangan sukses 39,62 persen. Berikut adalah kelas men Liga Voli Korea Selatan, putaran kelima. Posisi 1, Hyundai Hill Starter, dengan 61 poin. Posisi 2, Haungkuk Pink Speeders, dengan 53 poin. Posisi 3, Gess Chaltes, 43 poin. Posisi 4, Daijeon Red Sparks, dengan 39 poin. Di posisi 5, IBK Altos, 33 poin. Posisi 6, Expressway High Pass, 25 poin. Dan di posisi 7, I Peppers, dengan 7 poin. Berikut adalah daftar top skor Liga Voli Korea putaran kelima. Posisi 6, Kim Yeon Kong, 537 poin. Posisi 7, Megawati Hangestri, 528 poin. Posisi 8, Jelena Mladenovic, 501 poin. Di posisi 9, Giovanna Milana, 463 poin. Dan di posisi 10, Yang Hyo Jin, 380 poin. Sedangkan di posisi 5 besar. Posisi 1, Giselle Silva, 701 poin. Posisi 2, Brittany Abercrombie, 677 poin. Posisi 3, Vanja Bukilic, 637 poin. Posisi 4, Yasmeen Bedad Ghani, 576 poin. Dan di posisi 5, 559 poin. Posisi 5, Hermes Bukilic, 537 poin. Tetangkan di pesisipu 5, pori. 7, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Terima kasih.